Oke, saya akan memperkenalkan sebuah produk unik. Ini adalah lampu taman, lampu outdoor, tetapi di-charge-nya menggunakan sinar matahari, atau dikenal dengan lampu solar cell. Pemasangan yang mudah, tidak perlu wiring kabel, tidak perlu colok-colok listrik, tinggal tempel di mana saja, tahan hujan dan tahan panas, disimpan di daerah yang terkena sinar matahari untuk proses charging-nya. Dan ketika malam, akan menyala secara otomatis. Oke, kita lihat seperti apa dalamnya. Oke, barangnya ready stock, silakan kalau mau order atau berminat, kontak, info kontak ada di deskripsi. Oke, sebelum saya membuka, ada sebuah produk yang mirip sama purchase. Kalau kita lihat sekilas, ini sama purchase, tetapi kualitasnya sangat jauh. Oke, yang sebelah kiri ini saya bilang ini barang KW. Yang sebelah kanan ini original. Oke, dari tampilan pun sudah jelas. Ini dari dust pun ini tipis sekali, ini kertas. Kalau ini asli ya, dustnya ya. Oke, kita buka. Yang jelas kualitasnya sangat jauh berbeda. Saya merekomendasikan yang ini, yang original. Oke, harganya, mungkin ini tadi harganya jauh lebih murah. Banyak di pasaran, hati-hati. Tetapi kualitasnya juga sangat jauh. Oke, kita lihat. Dipastikan bahwa produk dibungkus dengan bubble wrapping. Di dalamnya ada sebuah lampu solar cell. Kemudian diberikan sebuah piser dan sebuah skrup. Kemudian ada sebuah manual juga. Oke, kita simpan dulu. Saya perkenalkan produknya. Dimensinya kurang lebih, ukurannya 10 cm x 15 cm. Kurang lebih ya. Oke, dan memang posisinya seperti ini. Ini didesain untuk tidak, apa, untuk mengalirkan air dan tidak masuk ke dalam si solar cell tersebut. Karena solar cell ini memang didesain untuk dipasang di luar. Tahan panas dan tahan hujan. Oke, dari bagian atas ini ada sebuah solar cell. Ini adalah alat untuk menangkap cahaya matahari dan diubah menjadi energi listrik. Kemudian listriknya disimpan ke dalam. Di dalamnya ada sebuah baterai berkapasitas 1200 mAh. Dan malamnya digunakan untuk menyalakan lampu LED. Untuk memancarkan cahaya. Oke, prinsip kerjanya sederhana. Oke, sebelum mulai. Di sini ada sebuah tombol untuk mengaktifkan lampu. Kalau kita tekan, mengaktifkan. Kalau kita tekan lagi untuk mematikan. Di sebelah kanan ini yang putih ini ada sebuah sensor peer atau sensor mendeteksi gerakan. Jadi, di keunggulannya adalah di sini ada sensor gerakannya. Oke, kalau kita nyalakan, tekan. Maka, nah, ini mendeteksi lampu berarti kita harus simulasikan dalam kondisi gelap. Itu kita tutup lampu solar cell-nya. Maka lampunya akan menyala. Nah, menyala redup kemudian menjadi terang. Ini pada saat awal. Dia mendeteksi gelap. Tapi lama-kelamaan dia akan redup lagi. Kenapa? Karena memang di sini didesainnya adalah ketika siang hari, lampu akan mati. Ketika malam atau menuju malam, maka lampu akan redup jika tidak ada orang. Kemudian, jika ada orang, maka lampunya akan terang. Jadi, pada saat kondisi malam, tanpa orang, lampu redup, ada orang atau ada gerakan, maka lampunya akan lebih terang. Jadi, memang ini tujuannya adalah untuk menghemat energi di dalam baterai sendiri. Oke, lampu ini sangat cocok dipasang di luar rumah, mau digang, di tengah kebun, di tengah sawah, di manapun itu, yang mungkin untuk instalasi listriknya susah. Ini sangat cocok sekali. Oke, dan sensor ini mendeteksi gerakan sampai dengan 3 meter. Oke, ya. Oke, kita simulasikan kembali. Kita tekan. Ini mendeteksi lampu. Kita harus gelapkan dulu. Oke, sudah gelap. Nah, maka dia akan terang. Ketika mendeteksi gerakan, kalau tidak ada gerakan, ini ada delay 15 detikan, maka dia akan kembali redup. Oke, nah, seperti ini barangnya. Silakan, jika berminat, ya, menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke, harganya juga sangat terjangkau, dan barang juga original. Hati-hati, banyak barang KW yang berseliweran. Oke, dan mungkin harganya jauh lebih murah juga. Ada juga yang lebih mahal. Tapi kualitas jauh di bawah ini. Oke, thank you. Sudah menonton. Jika berminat, silakan kontak nomor yang ada di deskripsi. Oke, thank you.